Hai pembincang Multatuli ini sekali lagi sangat menarik ya terutama di era-era kemerdekaan seperti sekarang sangat menarik tentu muara dari pemikiran Multatuli ini berangkat dari bukunya Max Haveler yang ditulisnya pada tahun kalau nggak salah 1900 1860-an kalau misalnya nah bahkan seorang empat itu juga menulis di testimoni awal bukunya bahwasannya buku Max Haveler ini adalah kisah yang membunuh kolonialisme itu seorang pat ya Pram Pram Pramudianatatur Prapat nah pertama saya sangat mengapresiasi sekali terhadap bagaimana perjuangan Max Haveler atau Multatuli bahkan eh di saat perjuangannya sangat besar kontribusinya terhadap Indonesia di situ itu masih banyak orang yang masih belum paham belum mengenal sosok seorang Edward Lewis Dekker kan gitu eh kenapa kalau saya sangat mengapresiasi karena kalau kita melihat sepak terjangnya ini sangat menarik ya Multatuli ini adalah seorang asisten dari seorang ini ya Residence Residence kalau dalam Bapak pada 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 era penjajahan itu adalah provinsi Residence kresidenan itu kan dulu ia menjadi asisten Residence dari orang Belanda kalau nggak salah Bres van Kempen kalau nggak salah ya betul ya asisten dari itu nah selama tugasnya di lebak dikarkah di Rengkas Bitung sekarang itu Banten Multatuli Multatuli itu sangat-sangat menentang bentuk-bentuk segala bentuk kolonialisme dan tentunya terutama yang berkaitan dengan korupsi itu yang sangat ditentang oleh seorang Multatuli pada waktu itu nah hal ini juga yang membuat Multatuli itu menjadi sosok pahlawan bagi kaum Inlander kalau setelahnya orang Belanda menyebut orang pribumi waktu itu Inlander ya Inlander itu adalah semacam ejekan ejekan orang Belanda terhadap warga-warga pribumi untuk membedakan ini loh orang pribumi dan ini orang Belanda pada waktu itu nah nah meskipun meskipun demikian Multatuli ini sebenarnya sebelum dia bertugas di lebak itu dia sudah menjadi sudah mah ini ya sudah banyak eh berdiam di Indonesia waktu itu karena dia adalah seorang Amtenar Amtenar tuh kalau bahasa Belanda setelahnya itu adalah pegawai PNS zaman sekarang dia pernah di Ambon di Lampung atau sebagainya itu saya sangat mengapresiasi bahkan seorang Pram itu juga pernah mengatakan seperti ini Multatuli ini adalah seorang penyadar penyadar kolonialisme di Indonesia terutama di Jawa karena menurut Pram dulu sebelum ada Multatuli itu mereka tidak sadar bahwasanya orang Jawa itu sedang dijajah oleh Belanda makanya peran Max Hefler paling penting kalau kata Pram itu adalah dia itu adalah penyadar bahwasanya bangsa inlander itu menjadi objek eksploitasi orang-orang penjajah terutama Belanda pada waktu itu nah tapi meskipun demikian meskipun saya mengapresiasi saya juga punya sudut pandang lain terutama ketika saya membaca bukunya seorang penulis Belanda yang yang namanya Rob Winwinius kalau nggak salah Rob Winidius kalau nggak salah gitu nah ini juga seharusnya dibaca oleh mantik juga judulnya itu adalah mitos dari lebak mitos dari lebak itu berusnya adalah Rob Winidius kalau nggak salah ya Nah di situ buku mitos dari lebak itu mengungkap eh kritik pedas terhadap bagaimana Kipra seorang Multatuli di Hindia Belanda pada waktu itu karena mungkin sejauh ini kita terutama aktivis-aktivis yang newbie kita mungkin selalu eh sepakat bahwa kita terlanjur masuk dalam romantisme sejarah yang mengatakan bahwasannya Max Havelernya adalah orang yang sangat berkontribusi pada negara tapi ketika kita semua membaca bukunya buku mitos dari lebak itu mungkin ada mitos dari lebak lebak ya nah disitu bukunya sempat membahas tentang bagaimana pandangan-pandangan kritis terhadap peran-peran dari Multatuli yang selama ini menjadi kelakar atau menjadi eh orang yang ditokohkan oleh masyarakat Indonesia karena kenapa selain Kiprahnya yang sangat berkontribusi terhadap penyadaran penyadaran kolonialisme di Indonesia dalam buku tersebut penulis itu mengatakan bahwasannya sebenarnya yang membangkang penyadaran kemerdekaan penentangan terutama di lebak Banten itu bukan berasal dari Multatuli tapi itu berasal dari petani Banten ini mungkin bisa menjadi perbandingan juga ya silahkan baca bukunya Sartono atau Dijo pemberontakan petani Banten 1888 itu juga sangat memberikan nafas baru bagi kita untuk melihat bagaimana perjuangan kaum petani disitu jadi tidak hanya dari sosok Multatuli saja terutama di lebak Nengkas Bitung, Banten nah disitu juga penulis juga mengatakan bahwasannya oke lah Multatuli dalam bukunya Max Heffler itu sangat mendiskreditkan perlaku-perlaku korupsi orang-orang terutama bupati di lebak pada waktu itu tapi nyatanya ketika Multatuli sebelum berada di lebak ketika dia berada di salah satu daerah di Lampung kalau gak salah Natar, nama daerahnya Natar ternyata Multatuli disana juga sempat melakukan korupsi juga itu kata penulis juga kata Rob Newedus itu saya lupa namanya ini kan bisa menjadi buku pembanding buku pembanding bagi kita untuk melihat bagaimana sejarah kiprah atau romantisme sejarah yang sudah kita ketahui tentang sosok Multatuli saya rasa pembacaan Multatuli tidak hanya selesai pada Max Heffler saja tapi juga kita perlu membaca bukunya dari Rob Newedus tadi tentang mitos dari lebak dan juga bukunya Sartona Keturidjo Pemberontakan Petani Banten 1888 ya mungkin dari itu udah saya 888 oke sebagai mana yang saya sampaikan tadi kan di pembahasan Multatuli ini memang bisa kita menggunakan deliknya elektrikanya Hegel karena kenapa memang ada banyak kritikus yang membahas yang menunjukkan pemikiran dari Multatuli bahkan ada juga yang mengatakan apa yang disampaikan Multatuli itu hanya metos belaka saya akan coba sampaikan beberapa hal yang menjadi poin titik poin disampaikan oleh Kak Fakir pertama bahwasannya pemberontakan itu memang tidak dilakukan oleh Multatuli karena pada masa 1888 Multatuli itu sudah meninggal dia meninggal pada tahun 1887 dan 1860 bukunya itu sudah terbit jadi memang ada di sinyalir pemikiran Multatuli itu langsung mendunia saat bukunya itu sudah terbit pertama kedua bahwasannya Multatuli itu pernah korupsi dia memang sebelum ke Lebak Banten dia ada di Sumatera Utara tepatnya di Kecamatan Natal waktu itu dia bekerja di lembaga keuangan yang masa itu terjadi semacam penggelapan keuangan yang menciptakan kerugian besar sehingga Multatuli itu diberhentikan sementara saya tekannya disini Multatuli diberhentikan sementara setelah Multatuli itu diberhentikan sementara usut temusut ternyata Multatuli itu terbukti tidak bersalah dalam kasus ini dia tidak terlibat dalam kasus penggelapan uang ini yang disinyali sebagai korupsi di Sumatera Utara tadi sehingga disitulah Multatuli bahkan pindah ke Lebak Banten sebelum pada akhirnya dia dimutasi ke Ngawi Jawa Timur karena suratnya ke Presiden Best Fun Campaign itu nah jadi saya rasa memang persoalan kritikus yang mengkritik Multatuli memang itu berangkat dari beberapa hal termasuk sayangnya memang Multatuli apa yang disampaikan oleh kritikus Multatuli itu tercenderung subjektif dalam artian dia tidak mengkritik Multatuli Multatuli pemikirannya tapi lebih kepribadiannya contohnya tadi dia mengungkit-unggit kasus Multatuli di Sumatera Utara padahal di masa itu Multatuli itu tidak terbukti bersalah dia hanya diberhentikan sementara dalam waktu itu masih dilakukan semacam pemeriksaan seandainya sekarang itu diusut-usut-usut padahalnya Multatuli tidak bersalah terus persoalan selanjutnya tadi ini sampai konong oleh Kaang memang saya juga membaca Pram itu bahkan pernah berkata demikian kalau memang kita itu tergantung terkadung nyaman dengan keadaan terjajah dan kita juga terkadung nyaman di antara kita bukan kita saja itu juga terkadung nyaman dengan keadaan menjajah karena memang perilaku menjajah itu adalah Multatuli eh maksud saya pribumi juga yang melakukannya sampai Pram itu Pramudian Latur mengatakan itu kalau tidak selesai di tahun 2019 eh pada 2019 intinya di salah satu stasiun televisi di Multatuli dia mengatakan demikian bahwasannya manusia Indonesia rakyat Indonesia yang tidak mengenal Multatuli berarti dia tidak mengenal humanity atau tidak mengenal humanisme dan membaca buku Multatuli itu tidak hanya dibaca oleh kaum lampau saja tapi oleh Pram seorang petinggi negara baik diri jajaran menteri DPR lain sebagainya dia harus sekarang membaca ini seorang yang tidak membaca bukunya Multatuli kata Pram ini bukan saya dia akan menjabat akan menjabat sebagai seorang yang kejam yang korupsi semena-mena dan tidak tahu aturan dan kalau kita lihat realitas sosialnya itu semuanya terjadi sekarang persoalan misalnya kalau renang ke hal yang paling kecil yang dicontohnya KAANG itu di perkaderan kampus-kampus misalnya kader terlalu nyaman sampai ditembak pun oleh senior dia tidak kuasa menolak gitu misalnya misalnya itu dan si senior pun itu terkadung nyaman juga karena pelaku penjajah itu bukan hanya Belanda saja kita selain selain nyaman dijajah juga nyaman menjajah kalau sudah misalnya contohnya teman kita gitu loh teman kita yang sudah dijegat beberapa kali di jalan misalnya hanya karena dia berani membangkang jaringan dibutus itu kan upaya menjajah teman kita gitu loh saya gak harus sebut ini selnya siapa tapi saya rasa semuanya paham itu adalah upaya untuk memerdekan diri tapi pihak yang menjajah itu tidak mau uh mainnya kurang jauh sih enggak jadi pertama disitu kedua persoalan kenyamanan kenyamanan menjajah semuanya merasa tidak tertekan karena pada masa itu tidak ada yang terpaham apa itu siapa itu manusia dan kita sebagai manusia itu harus kemana gitu loh memang seakan-akan tidak ada penderitaan dan memang patut kita telik kembali koreksi ulang perkataan Bung Karno karena pasca perang dunia 2 saat Hiroshima dan Nagasaki dilaki bom dalam laki itu Jepang tidak kembali lagi ke Indonesia ya kan stop sampai disitu tapi Belanda disana masih ada agresi militer 1 agresi militer 2 termasuk pada 18 September 1946 gitu loh jadi memang kalau mau ditilik kita memang harus mencari akar pemasalah akar pemasalahannya jangan-jangan hanya karena hubungan gimana ya untuk mengatakannya karena semacam untuk melepaskan Indonesia merdeka sepenuhnya itu harus mulai dari perjanjian lingkar jati sampai perjanjian Renville Belanda itu masih belum rela sampai kata saya tadi itu ada semacam tercipta dua persepsi dari pertemuan di kapal Renville itu yang sehingga dinyatakan sebagai perjanjian Renville yang mana pihak Belanda yang mengatakan Indonesia itu dikatakan merdeka tapi terpimpin oleh Belanda sedangkan pihak Indonesia itu diwakili oleh Australia dan juga Amerika Serikat dua perwakilan ini yang mewakili pihak Indonesia mengatakan Indonesia itu sudah merdeka secara de facto mungkin hanya itu di saya oke bismillahirrahmanirrahim oke bismillahirrahmanirrahim oke bismillahirrahmanirrahim mungkin karya multatuli mungkin mungkin karya yang agak sedikit berbeda ya dengan karya sastrawan-sastrawan khususnya sastrawan masa kini ya saya juga agak bertanya sih sebenarnya karya sastra itu karena karya sastra yang dihasilkan oleh multatuli ini bertemakan humanisme saya ingin bertanya inti dari karya sastra sebenarnya mungkin memang meskipun ya ada sebagian orang yang menyatakan bahwa karya sastra diantara keduanya tapi saya gak suka sesuatu yang abu-abu karena sudah kuliah dong ngapain masih pakai putih abu-abu kan ya sudah kuliah kita jadi saya males dengan jawaban putih abu-abu itu saya males nah pertanyaannya apakah karya sastra itu adalah karya yang disisipi ideologi untuk memberikan suatu pengaruh sudut pandang baru paradigma dalam melihat suatu hal atau karya sastra adalah suatu karya jurnalistik hanya untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi pada saat itu iya dia minta binti lah kalau enggak nyari kehangatan dari matahari nah jadi pertanyaannya itu untuk spesialnya untuk karya multatuli disini Mas Shaffler ini karya jurnalistik atau karya ideologi karya yang apa ya fungsinya untuk menggambarkan suatu zaman misalnya karyanya Pram itu kan karya jurnalistik karya jurnalistik yang bagaimana caranya karya tadi enggak se-basi koran kalau jurnalisme yang ada di korannya lebih dari satu hari basi tapi kalau karya jurnalistik yang ditulis dalam bentuk novel karya sastra akan abadi dalam bahasa kasarnya cuma kalau kita melihat karya multatuli sebatas karya jurnalistik buat apa maksudnya oh iya ibaratkan kalau kita pacaran cewek kita selingkuh kita cuma bilang oh iya pokok tau baik kan seperti itu karyanya multatuli hanya sebegian dan saat ini kita juga banyak melihat orang-orang banyak para sastrawan ke sana hanya untuk menggambarkan suatu hal padahal sudah ada google misalnya sekarang kan enggak kaya dulu kalau kaya dulu memang enak sih untuk menggambarkan menggambarkan gambar aslinya sudah ada ngapain digambarkan jadi bagaimana eksistensi dari karya multatuli disini karena jika kita tarik kepada kajian kita pada siang hari ini humanisme kita akan melihat sebenarnya karya multatuli dalam Max Havelernya ini adalah karya ideologi ideologi humanisme yang ditanamkan kepada masyarakat Indonesia apakah seperti itu atau seperti karya pram dan sastrawan lainnya kalau seperti itu cukup tau saja cukup tau saja nah melihat hal-hal yang seperti ini kan Dows Decker ya Dows Decker ini kalau dalam Naruto ini kan seperti ano ya mas apa itu siapa dah istilahnya bukan bukan itu yang hitam putih Zetsu 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 kalau di Naruto Dows Decker ini seperti Zetsu ada Zetsu hitam Zetsu putih ada Edward Dows Decker yang pro Belanda dan ada yang pro Indonesia nah ini adalah Zetsu putih mungkin ya yang paling banyak dan pasaran itu meskipun yang hitam lebih kuat ya nah pertanyaannya saat kita melihat karya Multatuli sebagai basis ideologi saya agak skeptis sebagaimana kemarin-kemarinnya South City Morang sempat ke Pemekasan South City Morang juga menggambarkan dia berpendapat dia nyinyir sebenarnya kepada calon pemateri kita nanti Mbak Fia ya dia akan membahas tentang Kartini semua orang mengelulukan Kartini sebagai ibu kita tapi tidak dengan South City Morang ibu Kartini itu ibu kita enggak ibumu aja bukan ibuku kata South City Morang karena sebagai seorang budayawan South City Morang kan budayawan secara tidak langsung seorang budayawan harus membudidayakan ideologinya sendiri termasuk melindungi cara-cara apa itu istilahnya ya kayak menjelek-jelekkan ideologi bangsa kita sendiri yang dilakukan oleh ibu kita Kartini terhadap orang Belanda yang dikirimi surat sehingga terbitlah buku habis gelap terbitlah terang dan South City Morang tidak setuju karena hal itu dinilai sebagai suatu hal yang bersifat menjilat karena ibaratnya sampean ini menjelek-jelekkan budaya sendiri dan menganggap baik budaya yang dari luar sampean ini seakan-akan mengatakan bahwa kebebasan liberty egalitarianisme itu lebih baik diantara feudalisme Jawa apa yang membuat liberty kebebasan itu lebih baik daripada feudalisme Jawa apa pertanyaannya apa jika di dalam liberty juga ada feudalisme oleh pengusaha misalnya jadi seperti itu bagaimana kita memberikan satu tolak ukur antara ajaran humanisme dan ideologi ideologi dan ajaran yang sudah ada di dalam bangsa kita sendiri ibaratkan kalau kita lihat sekarang ada suatu konsep masyarakat terbuka open society yang di kemukakan oleh Carl Pupel Carl Pupel ini orang yang memberikan basis ideologinya tapi seorang praktisinya itu namanya Josoros seorang yang kagum dengan ideologi dari Carl Pupel dengan kekuatan hartanya yang sedemikian luah dia memberikan sebagian besar dari harta kekayaannya Josoros ini untuk membumikan ideologi masyarakat terbuka kemarin yang terkenal kemarin sempat viral bagaimana seorang Josoros mengomentari posisi yang terjadi di Ukraina bagaimana posisi Biden di sana dan lain sebagainya karena mau bagaimanapun masyarakat terbuka itu digambarkan oleh Amerika Serikat sebagai otak dari pejuang kebebasan dengan liberty dan lain sebagainya jadi seakan-akan masa apa ya kalau bahasa kasarnya mungkin sebagai basis illuminati karena menginginkan suatu tatanan dunia baru yang terdiri hanya dari ideologi tunggal yaitu ideologi masyarakat terbuka nah the new world order jadi jadi kan saya agak skeptis gitu apakah multatuli dalam karyanya Max Havelari ini memang merupakan suatu hal yang bersifat apa ya menanamkan ideologi-ideologi tertentu ke dalam benak kita sebagai bangsa pengimpor ideologi ya kita kan bangsa pengimpor ideologi siapa yang tidak mengimpor hanya Soekarno yang berani tidak mengimpor itu pun lewat amati tiru modifikasi sehingga adalah makranisme yang akan dibahas oleh Mas Anu nanti ya Mas Romli ya dari ATM-nya Soekarno amati tiru modifikasi dari sosialisme marxisme nah kita sebagai bangsa pengimpor ideologi harusnya kan lebih skeptis lagi dengan karya multatuli ini karena ini pengimporan ideologi yang tidak kita kandaki misalnya ya tapi kalau baik ya why not kan ya why not cuma kita harus tetap bersifat skeptis baik bagi siapa gak baik bagi kita dalam hidup berkebangsaan dan berketan hairan ya bagi masyarakat kan jadinya kalau kita melihat ini kan melihat bagaimana atensi yang diberikan oleh masyarakat barat terhadap untuk mewujudkan satu dunia dengan ideologi tunggal yaitu adalah ideologi masyarakat terbuka ideologi kebebasan sampai kita ketahui bahwa jazz kita pada saat ini terbentuk dari humanisme apalagi humanisme libertarianisme kebebasan liberalisme ya kita melihat apakah humanisme yang disampaikan multa tuli adalah benar-benar suara yang diinginkan oleh seorang nurani yang melihat ketidak ketidakadilan kalau hanya karena multa tuli kasian hanya kasian ya semua orang kasian kalau memang kita melihat bagaimana kritik-kritik juga yang diberikan kepada multa tuli apakah multa tuli disini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemerdekaan kita saya gak tahu tolak ukurnya apa sih saya gak tahu tolak ukurnya sampai multa tuli dikatakan sangat berpengaruh terhadap kemerdekaan kita saya gak tahu tolak ukurnya itu apa karena kalau kita melihat bagaimana pola kolonialisme kita bisa baca di Y Nation of Fail punya nya baris disana dijelaskan berbagai macam pola-pola kolonialisme polanya sama saja secara geris besar sama orang dengan kekurangan sumber daya alam menjelajah makanya kalau kita lihat one piece bajak laut bajak laut harta karunnya bukan harta karun dalam bentuk kota terus berisikan emas itu bukan harta karun harta karun yang sebenarnya itu kita menemukan wilayah tanah itu kosong wah ini lahan produktif tanah ini subur kita dapat mengeksplorasi bangsanya seperti bangsa Indonesia tanah kita tanah kita subur rakyatnya bodoh bisa dong masa enggak kan nah itu harta karun yang sebenarnya bahkan saya sampai ingat bagaimana ayah saya skeptis dengan bangsa kita sendiri ayah saya skeptis kita mempunyai nyanyian nenek moyangku angkatan laut bukan angkatan laut seorang laut kalau angkatan laut enggak ada tentara dulu nenek moyangku seorang pelaut pelautnya yang kayak apa apa dasar sejarah kita dikatakan seorang pelaut apa sejarah kita masa cuma gara-gara kapal pinisi kita berhak mengaku seorang pelaut orang-orang di Perancis Spanyol Portugis Inggris orang-orang kolonialis yang awal enggak semerabutan hutan mengatakan mengaku-ngaku mereka seorang pelaut yang sudah menemukan benua ini menemukan kita menemukan kolombus menemukan benua Amerika tidak mengaku seperti itu nah jadi apa-apa yang apa ya yang ada di dalam negara kita sebenarnya saya apa ya tidak mau melihat penjajahan di negara kita sebagai suatu hal yang negatif tapi suatu hal yang positif dalam segi sejarah dan membangun kita terhadap pemikiran yang terbuka seperti sekarang ini bayangkan bayangkan saja bayangkan bagaimana kalau tidak melalui penjajahan kalau tidak melalui penjajahan bagaimana kita benar-benar bisa merasakan keinginan untuk merdeka makanya kalau kita putar lagi pidato pidatonya seorang Bung Tomo ada satu kata yang menurut saya inti dari pidato itu tunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah bangsa yang benar-benar ingin merdeka tunjukkan hanya itu saja kemerdekaan kita bukan karena perjuangan perjuangan orang yang mati kegiatan politik dan lainnya bukan karena ada pengakuan dari bangsa internasional bahwa kita adalah bangsa yang mau merdeka dan layak merdeka itu jadi sana seandainya unsur itu tidak terpenuhi kita tidak akan menjadi bangsa yang merdeka tidak ada yang akan berpihak kepada kita makanya usaha untuk menunjukkan bagaimana kemerdekaan kita dapat diakui itu harus diuji melalui dua agresi besar Belanda sampai kita merelakan beberapa ribu korban dari tanah kita sendiri jadi untuk melihat karya multatuli sebagai karya karya sastra yang sastra biasa saja atau sastra jurnalistik saya agak skeptis dan tidak menarik sama seperti kita kedatangan teman terus curhat apa yang menarik beda dong saat kita kedatangan teman terus teman ngajak diskusi menurut sampean kenapa kok menurut sampean kenapa kok bumi itu bulat kan lebih menarik kita bisa berdiskusi kebayang kalau teman kita datang mas Mbak Risti mak glowing kita akan diskusikan apa masa kita akan diskusikan harga skincare pun jelas-jelas dia gak peduli sama kulitnya misalnya seperti itu jadi menurut pemantik bagaimana ini banyak apakah apakah gitu apakah apakah kan dari tadi ya gak bener ini jangan ketawa serius apakah apakah serius gitu gini gak kalau sampean baca Al-Quran sampean disana ketemu perkataan-perkataan teori apa retoris apalah takilun apakah kamu tidak nah ini pernyataan-pernyataan retoris jadi jangan dianggap itu pertanyaan saya gak mau nanya memang sampean multatuli ini pertanyaan retoris kita diskusikan kan kayak gini nah pernyataan retoris itu adalah pancingan untuk kita berdiskusi apakah multatuli ingin memberikan ideologi misalnya menenamkan ideologi pada kita ideologi humanisme bagi saya ini bagi saya gak tau bagi yang lain karena sekarang saya ingin face to face sama Banu bukan dalam tanding smackdown tapi dalam diskusi bukan menghilangkan yang lain gak gitu kan pertama pemantik tidak membawa sebuah novel tadi seandainya ada enggak maksudnya ada apa namanya itu itunya apa materinya ya ada materinya bisa kita rabah bisa kita lihat nanti mungkin bedah di lain waktu itu itu bukan seorang ideolog mas memang hanya sekedar jurnalis ya nah gak tahu saya kenapa kalau orang menulis selalu dikatakan jurnalis saya gak tahu itu itu gimana sejarahnya mungkin itu tadi penulis kan ya yes the vital bukan seorang jurnalis kan ya tapi gak tahu sampai hari ini kenapa kalau orang-orang menulis itu selalu ditentik dengan jurnalis dan katanya apa mantik tadi seorang penulis biasa sastra makanya yang kagum pram itu kan ya sukarno juga itu apakah lah apakah itu yang membuat iya apakah itu lah itu kan ini hanya satu pendapat ya kan bahwa kata saya sebenarnya Multatuli itu bukan seorang ideolog enggak karena dia punya hak apa atas bangsa kita kan seperti itu itu yang pertama secara politis kan dia numpang disini kan kayak gitu bukan pribumi tapi bukan priai juga perihal penjajahan itu suatu memang kata saya tadi itu kalau memang dikaji di pendidikan itu value-value baik tapi bukan istilah penjajahan tapi diganti kata kan kita kayak kata bahasa indonesia itu kayak kata jadi bukan penjajahan dirubah kepada pengabdian ya kan diadopsi pengabdian masyarakat londak bukan secara dari Belanda ke Indonesia tapi dari ke bawah dari down top ke atas gitu kan kita memang akan selalu patuh punya bunaya akan selalu mengabdi kepada pemimpin kayak gitu kan makanya kalau istilah Madura itu apa itu bapak yang kayak gitu tuh bapak ada bapak bapu guru ratoh gitu kan itu akan selalu menjadi sekalipun itu statusnya adalah kolonial itu akan tetap menjadi pemimpin bagi kita kayak gini Mas Banu nah perihal kata Saud saya yakin bahwa R.A. Kartini itu adalah ibu bukan bapak itu keyakinan saya dari dulu Bukti R.A. Kartini gak punya anak ya bukan soal punya anak enggak tetap karena itu sudah tap MPR disitu letak MPR atas instruksi presiden bahwa beliau adalah seorang ibu bukan seorang bapak jadi Saud juga konyol kata saya mengomentari tentang ibu Kartini tadi ya Pak Fia nanti jangan don duluan sebelum diskusi bukan soal penyemangat enggak entah negara kita ini Mas hampir ada bedanya antara budayawan dan sastrawan itu hampir tidak ada bedanya mana yang budayawan mana yang sastrawan sehingga kalau sastrawan harus menjadi budayawan dan kalau budayawan belum tentu sih untuk jadi sastrawan bagi saya kaum elit itu budayawan itu juga masuk pada kaum elit di lingkungan kita jadi persoalannya Mas Banu itu sebenarnya sudah saya jelaskan tadi Mas Banu kacamata Multatuli itu memandang bahwa kolonial di dalam analisis kolonialisme dalam analisis Multatuli itu memang buruk gitu kan tapi memang yang muncul secara intrinsik budaya kita itu kita punya kerelaan yang besar untuk dijajah ketimbang melawan gitu Mas makanya apakah kita benar ingin-ingin merdeka bahasa Bung Tomo tadi itu merdeka pun kajian leksikalnya itu luas nanti merdeka merdeka negaranya merdeka rakyatnya merdeka segala sisi gitu kan kemauannya kan seperti itu kita kan seperti itu nah perihal pelaut ya kita kan negara maritim kata Pak Jokowi dan disetujui oleh beberapa ilmuwan bahwa Indonesia lebih luas lautnya ketimbang daratnya sekalipun Mbak Fia belum keliling Indonesia melalui perahu enggak kan tapi karena ada laut dikelilingi laut jadi kita pelaut gitu itu diskusi yang didiskusikan masalah ideologi itu sebenarnya genealoginya kayak gini seberapa besar pengaruh multatuli terhadap kemerdekaan Indonesia genealoginya ketika sudah memang benar-benar dikagumi oleh Soekarno iya kan berarti ada pengaruh besarnya terhadap kemerdekaan Indonesia atas dasar ada pengaruh besar terhadap Soekarno bukan kemerdekaan ini kan bukan hanya Soekarno saya bukan Soekarno saya kagum sama Soekarno saya ini mau genealog dulu urutannya gitu Mas Bano urutannya diinspirasi Soekarno terinspirasi oleh apa namanya enggak kan enggak ada hubungan apa-apa sama Mas Bano kan ya jadi enggak mungkin ada penyerangan pribadi terhadap kita ini kita diskusi murni bukan persoalan kontra nanti gara-gara saya pindah tempat duduk kesini enggak ini bicara genealogi seberapa besar pengaruh ya jelas seberu pengaruh jika memang Soekarno itu terinspirasi karena Indonesia juga kemerdekaan dipengaruhi oleh Bung Kano misal genealoginya kayak gitu apa silsilahnya kayak gitu Mbak Fia Mas Romli misal hadir ke diskusi seberapa besar pengaruhnya Mas Bano misal ya berpengaruh karena yang jemput misal yang ngajak kan kayak gitu dan kelancaran diskusi misal kayak gitu jurah berpikirnya Mas Bano tapi bagaimanapun Mas Bano ini juga punya ide yang cemerlang dengan pertanyaan apakah 90% dan sisanya itu adalah pertanyaan yang belum diungkapkan ya silahkan pegang mic-nya untuk diungkapkan apakah itu pernyataan retoris ya bukan untuk mengundang suatu jawaban tapi untuk memancing suatu retorika bagaimana suatu hal bisa kita didiskusikan jadi karena memang saya melihat karya Multatuli dalam Mas Havelar khususnya yang akan kita angkat disini adalah persian ideologi humanismenya bukan bagaimana kondisi gambaran ternyata ternyata bangsa kita pada saat itu dijajah dan kalau kita mau pakai sudut pandang sungguh zone loh kenapa kok yang jadi dalam buku Mas Havelar ya disana anggap suatu karya yang menggambarkan sebenarnya bagaimana penjajahan yang terjadi tapi kenapa kok yang disorot feudalisme jawanya kalau kita mau pakai analisis harusnya kan kolonialisme Belandanya yang jadi sorotan feudalisme Jawa itu sudah akar memang seperti itu kita itu sudah budaya kita bepak bepak beberaja dan raturatin dan iya kenapa kok saat dia memang pro kita kenapa sudut pandang apa ya kayaknya yang menjadi titik sorot feudalisme Jawa bahkan sampai kita menemukan suatu fakta baru misalnya katanya dendels itu sebenarnya memberikan upah terhadap kita cuma karena ada pemerintahan kita sendiri yang korup jadilah kematian secara besar-besaran kan ya meskipun itu kita terlambat cuma pertanyaannya pertanyaannya kenapa yang menjadi sorotan itu mau bagaimanapun kolonelisme itu Belanda kalau memang mereka multatuli memang kasihan kasihan kemanusiaannya memuncak dia tidak hanya akan menyoroti satu hal itu apakah ini ada sesuatu hal yang lain kalau sudah kasihan sayang makanya kasih dulu baru sayang kasih sayang nah untuk berhal ini seberapa besar ya mungkin ada suatu tawaran tolong ukur bagaimana karya multatuli ini dikagumi oleh seorang Soekarno sehingga dikatakan besar dong karena memang aktor utama dalam kemerdekaan kita itu Soekarno yang paling utama ya Soekarno memang ibaratkan ada 100 tokoh yang paling berpengaruh terhadap kemerdekaan Indonesia itu Soekarno nomor satu Soekarno meskipun orang-orang pembela Tan Malaka itu mengatakan lebih besar pengaruh Tan Malaka terus konsep negara Republik itu lebih dulu Tan Malaka nggak bisa karena melihat seberapa besar pengaruh orang itu bukan melihat seberapa otentik atau seberapa tapi seberapa serapa dia bisa terbukti bisa menjadi suksesor bahkan menjadi ikon sampai saat ini bahkan pengaruhnya sampai saat ini dapat memenangkan Pilples dua kali berturut-turut kan gitu ya jadi mungkin saya akan membantah sedikit nggak bisa karena mau bagaimanapun Soekarno itu mungkin hanya kagum saja sebagaimana orang baca novel terus kagum tapi ideologi yang dianud oleh seorang Soekarno itu sosialis marsis bukan humanis Soekarno tidak meskipun sosialis marsis menggunakan beberapa inti unsur dari humanisme tapi tidak bisa dikatakan sebagai humanisme juga karena legal formalnya sudah berbeda makanya adanya nanti PDI dan diserap lagi jadi marhenisme ya kalau secara politik kan jadi PDI PNI waktu itu PNI PNI waktu itu sekarang seperti itu mungkin disini saya akan sedikit menguliti sedikit menguliti dari sosok seorang multatuli dikuliti dicabut makanya berarti Anda belum tamat KBBI nya disini saya akan sedikit menguliti dari sosok multatuli dan juga perannya bagi kemerdekaan Indonesia katanya ya yang pertama sebenarnya saya memandang multatuli ini adalah orang-orang biasa-biasa kalau istilah milenialnya itu B aja gitu ya karena kenapa? karena yang pertama ya multatuli ini adalah seorang humanis nah dari sebutan humanis saja waduh ini keren gitu kan padahal semua orang bahkan semua tokoh tidak hanya tokoh saja semua warga pribumi warga pribumi zaman dahulu itu sebenarnya mereka bisa saja dikatakan humanis karena emang mereka pada waktu itu sangat menentang sekali kolonialisme itu yang pertama ya kenapa kemudian hanya multatuli saja yang dianggap humanis sedangkan pemberontakan petani-petani di bantan para kiai atau sebagainya itu tidak dianggap humanis ya karena itu maka dari itu saya mengatakan bahwasannya multatuli ini ada biasa saja karena siapapun bisa saja humanis karena berhubung dia adalah tokoh ditokohkan kemudian disemati oleh perkataan humanis itu bagi kita wow gitu itu yang pertama nah dan yang kedua sebenarnya multatuli ini adalah orang-orang biasa saja cuma kenapa kemudian bagi kita wah ini orangnya kontroversi gitu menarik untuk diperbincangkan di ruang publik manapun itu karena kenapa karena dia itu adalah orang yang bersuara dari lawan bukan dari warga inlander itu karena penyuara tersebut penyuara penentang kolonialisme itu berasal dari lawan bukan dari orang Indonesia sendiri coba dari orang Indonesia biasa saja nah itu kemudian yang perlu digarisbawahi bahwasannya multatuli ini adalah biasa saja cuma karena posisinya sebagai lawan kemudian bagi orang Belanda itu bisa disebut sebagai pengkhianat itu kemudian yang membuat kita sorotan kita semakin mengarah pada sosok multatuli nah saya kembali pada prinsip-prinsip humanisme sebenarnya multatuli ini belum bisa dikatakan humanisme humanis secara sepenuhnya secara totalitas karena kenapa karena humanisme yang disematkan dibalik sosok multatuli ini berangkat dari bagaimana dia menentang kolonialisme sedangkan orang-orang yang lain tidak bisa disebut humanis kan seperti itu dan juga yang perlu digarisbawahi itu adalah kalau memang multatuli ini adalah seorang humanis yang sangat laten dalam artinya yang sangat apa ya kalau istilahnya sangat sangat nyel kalau istilahnya itu kan kenapa dia kok terlibat dalam proses kolonialisme dari Belanda ke Indonesia dia itu adalah seorang begitu terima kasih Sub indo by broth3rmax